Waspadalah saat membakar sampah, saat memasuki musim kemarau saat ini, api sisa pembakaran rawan menyebabkan kebakaran. Seperti yang terjadi di lingkungan air kenanga kecamatan Sungeliat, api sisa pembakaran sampah menyebabkan sebuah lahan hangus terbakar. Pembakaran sampah dilakukan warga bernama Melisa pada Senin Petang. Ia tak menyangka, api sisa pembakaran sampah membesar akibat tiupan angin. Api kemudian dengan cepat merambat ketumpukan limba pengolahan plastiknya dan melalap lahan dekat rumahnya. Namun, Melisa tidak berdaya untuk memadamkan api. Beruntung tim pemadam kebakaran Kabupaten Bangka cepat tiba sehingga api tidak merambat ke wilayah lainnya. Terima kasih. Sampahnya bakal sampah apa sih? Plastik atau bagaimana? Plastik. Kami mendapatkan laporan ini dari Pusko Damkar. Kami langsung menuju ke lokasi kebakaran. Dari kegiatan dan kejadian ini, kami selalu menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Bangka khususnya untuk tidak melakukan pembakaran. Baik itu apakah membakar, membersihkan lingkungan, apalagi sampai membuka lahan perkebunan yang dengan cara membakar lahan. Berdasarkan data dari Damkar Kabupaten Bangka, kebakaran ini merupakan yang keempat kalinya terjadi dalam satu hari ini. Sebelumnya tim Damkar telah memadamkan api di lahan kosong dekat permukiman warga Jalan Imam Bojol, Sungai Liat. Selanjutnya di kawasan wisata Pantai Matras, lahan di kecamatan Belinyu, dan terakhir kebakaran lahan di lingkungan air kenanga Sungai Liat. Warga diimbau untuk selalu berhati-hati saat membakar sampah agar tidak menyebabkan kebakaran lahan lainnya.